Pemirsa kuliner berbahan lobster laut sering dianggap sebagai menu mewah yang bisa menguras kantong. Namun di Bantul, Yogyakarta ada warung seafood dengan rasa yang lezat, harganya pun sangat terjangkau. Makanan dengan protein tinggi tersebut bisa menjadi menu pilihan yang bergizi untuk meningkatkan imun tubuh di masa pandemi COVID-19. Warung seafood yang menjual menu lobster laut dengan harga terjangkau ini berada di Dusun Cidorejo, Kejamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Warung sederhana milik pasangan suami istri setiawan dan rusmini mantan pekerja migran Indonesia ini selalu ramai dikunjungi pecinta kuliner. Menu andalan warung yang berdiri sejak tahun 2014 ini adalah aneka hidangan perbahan dasar dari laut atau seafood. Dengan mengusung jargon lobster murah, banyak pengunjung penasaran dengan kelezatan rasa lobster yang selama ini hanya dinikmati oleh kalangan mendengah ke atas berkantong tebal. Ada dua menu yang banyak diminati pelanggan yaitu lobster asam manis dan lobster lada hitam. Menu ini diolah dengan bumbu dapur seperti irisan bawang putih, bawang bombay, cabai, bubuk lada hitam, dan garam. Sebelum diolah, lobster dibersihkan dan dibelam menjadi dua bagian, kemudian digoreng setengah matang. Selanjutnya diberi bumbu asam manis maupun lada hitam. Rasa olahan kuliner seafood, terutama lobster cukup lezat dan tidak kalah dengan olahan koki di restoran, sehingga menjadi langganan bagi keluarga dan penggemar seafood di Yogyakarta. Menunya lumayan enak, rasanya juga tidak kalah dengan restoran-restoran yang mungkin lebih bonafit lah itu istilahnya. Terus harganya juga murah. Di warung ini olahan lobster dihargai mulai dari Rp33.000 hingga Rp75.000. Sedangkan porsi keluarga yang berisi dua lobster, dua kepiting, kerang, dan nasi dibanderol dengan harga Rp100.000. Nyebutnya warung enggak resto, karena memang kita mau lobster ini memasyarakat. Jadi kita ambil bagian itu untuk mengedukasikan masyarakat bahwasannya kita bisa makan lobster dengan harga murah. Maka itu kita bisa nyajikan lobster dengan harga pun, cuma Rp35.000 aja pun dengan sudah bisa makan lobster. Di masa pandemi ini penjualan lobsternya pun menurun 50 persen. Meski demikian, ia tetap berjualan dengan membatasi pembeli yang menyantap di warung maksimal sebanyak dua keluarga. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purnoko, INews, Melaporkan.